Keresahan publik hari ini sungguh juga terasa karena dihentikannya vaksin AstraZeneca ini. Padahal sepertaruh kami bahwa vaksin ini lebih bagus yang disuntikkan awalnya sinopat kita. Kualitasnya AstraZeneca ini lebih bagus. Paling karena itu saya kira dulu ada kononifikasi dari pemerintah provinsi selisut utama untuk memberikan penjelasan kepada warga kita bahwa terjadi kesalahpahaman yang disampaikan oleh pemerintah kesehatan. Kalau ini dibiarkan, ini bisa meresahkan publik, bisa meresahkan masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah tindakan yang terlalu cepat. Pak Komodok bilang tadi karena saking cepatnya, ini kalau terlalu cepat juga bagus bahaya. Terlalu lambat bahaya. Kita perlu timing yang tepat. Makanya cepat atau lambat, orang ini harus dievaluasi. Saya kira ini penting, karena sudah banyak hal-hal yang kami sebagai mitra kerja, pemerintah keempat, merasakan betul. Bagaimana kerja-kerja kemitraan yang tidak terbangun sampai hari ini. Banyak hal-hal teknis yang kami sampaikan, tapi saya kira beberapa hal, beberapa momentum kami sudah sampaikan langsung kepada pemerintah provinsi. Kita butuh orang yang mampu untuk bekerja, operatif dengan pemerintah provinsi dalam hal ini pemerintah NDSK. Ini message-nya ini sangat buruk kepada publik. Orang lagi pada tahapan percaya kepada pemerintah, karena di vaksin dan fenomena ya, kasus positif COVID-19 semakin menurun. Tapi karena kasus AstraZeneca ini, ini publik bisa hilang kepercayaan lagi. Oleh karena itu, saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Hampir semua dulu grup ya, sosial media, di mana-mana itu tersebar surat dari keempat dinas. Ini harus dikualifikasi. Kami komisi ubat sebagai mitra kerja dinas kesehatan ya. Ini mau menyampaikan ini kepada publik, jangan takut. Kan Presiden, Pak Gubernur, sudah divaksin juga. Kita sepuluh sudah divaksin. Tidak ada berita yang menyampaikan bahwa ini ada persoalan. Ternyata ada empat orang yang sekarang di rumah sakit ini, dibesar-besarkan, jadi kapitalisasi menjadi isu yang tidak baik, isu negatif-negatif di daerah kita. Karena itu saya kira ini menjadi hal yang sangat penting untuk diselusi oleh pemerintah. Yang kedua, di sektor pendidikan, empat-empat. Terima kasih.